Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini bro ada orang bawa motornya ke sini dia mau memasang kampas rem belakang motor apa yang mau dipasangkan itu saksikan terus video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh jumpa lagi bersama saya di berkajaya seperpat kali ini bro ini ada eh pasien yang mau mengganti kampas rem belakang ini untuk Yamaha Mio sul-mio sul yang gemuk itu ya Bro yang karbu jadi disini kampas remnya itu menggunakan yang original itu yang yang berkode ini bro 1s7 F530 K00 nah yang bentuknya seperti ini ya ini yang originalnya dari Yamaha Bro ya Hai jadi nanti kita lihat bagaimana prosesnya untuk pemasangannya nanti kita lihat ya Bro ya ini sebelumnya kita bongkar dulu untuk ininya Bro jadi untuk setelan rantinya itu sudah berkarat seperti itu Bro nah udah berkarat harus kita kasih minyak dulu supaya bisa renggang nanti banyak bisa dicopot ya ya Oke Bro nanti kita lanjut Oke Bro kembali lagi di proses berikutnya adalah untuk membongkar bannya ini ini harus melepaskan apa eh kenal potnya ya Bro ya di kenal potnya ini harus dilepas supaya nanti nah seperti ini bro Hai kenal potnya ini kenal potnya ini harus kita lepas dulu supaya nanti eh ban itu bisa dilepas masalahnya kalau tidak dilepas untuk lepas banyak itu nggak bisa Bro nah seperti ini ya nah terus habis itu membongkar banyak Bro itu menggunakan ukuran baut yang 24 nah seperti itu nah nah ditarik tadi kan udah dilonggarkan tuh supaya mudah ditarik nah seperti itu Bro nah itu pertama kali itu ini ini harus dibersihkan bro lu banyaknya rek lulu 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 jadi kalau itu sisa-sisa kampas jadi sisa-sisa kampas itu yang harus dibersihkan itu biasanya menghambatan bro menghambat pengereman jadi harus dibersihkan dulu dan terutama yang itu asnya itu asnya yang itu itu harus kita kasih pelumas supaya bisa lancar nanti nah pengeremannya nah seperti itu bro nah seperti itu bro nah dikasih pelumas jadi supaya enak untuk tarik pengeremannya nanti supaya tidak keras ya oke bro setelah tadi membersihkan ini debu-debunya harus dibersihkan terus dikasih pelumas yang ini nah ini sekarang mulai proses untuk pemasangan kampas rimnya ya Bro nah jangan lupa kawatnya itu Bro dipasang seperti itu nah itu tuh itu cara pemasangan kawatnya jadi pirnya ini pir-pir-pir kampasnya ini dia itu ada yang sejajar arahnya ada yang bolak-balik arahnya nah seperti itu Bro caranya pasang nah udah selesai nah begitu caranya jadi pemasangannya harus pas nah seperti ini jadinya terus habis itu dipasang banyak lalu dipasang kenalpotnya Oke Bro Oke itu tadi proses pemasangan kampas rim belakang musul karbu ya musul lama yang besar itu jadi buat teman-teman eh untuk tetap memakai produk-produk yang original jadi supaya apa supaya awet motor anda ya jadi jangan lupa tetap memberikan dukungan setelahnya akan saya membuat video yang terbaru lebih menarik bisa disaksikan ya dengan cara subscribe like dan komen oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya jangan lupa Bro untuk menyaksikan video saya yang ada di kiri dan di kanan saya ini ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkacaya selamat terima kasih selamat menikmati